Halo sahabat Fomatic, baru aja gue nonton pertandingan antara Borneo FC melawan Persib Bandung pertandingan ini berakhir imbang ya nah kalau gue ngeliat pertandingan ini memang secara statistik agak bertolak belakang antara babak pertama dengan babak kedua jadi babak pertama itu lebih dominan Borneo FC yang mendominasi di permainan dan babak kedua Persib Bandung lah yang mendominasi permainan tapi memang di Persib Bandung itu, di babak kedua itu ada perubahan strategi yang menurut gue sangat brilian kalau menurut gue, kenapa? karena di babak kedua dia memasukkan peras butuhan yang sangat tepat mengisi posisi kiri karena di babak pertama gue ngeliat bahwa Persib Bandung itu sisi kirinya sering banget celah sering banget Fajar lolos di sana, sering Sihiran lolos di sana, Teheran juga sering lolos di sana dan sepertinya Coach Boudan bisa melihat itu dan melakukan perubahan yang sangat berpengaruh sekali terhadap permainan Persib Bandung jadi di babak pertama memang kalau menurut catatan gue bahwa Borneo FC berhasil menciptakan gol karena sebenarnya kelengahan dari lini pertahanan dari Persib agak sepertinya tidak siap ketika serangan balasan kedua itu terjadi jadi awalnya serangan dikira sudah bisa clearance tapi bola berhasil direbut lagi posisi oleh Borneo dan bola yang melakukan serangan dan langsung melakukan longsut jadi tidak siap dan itu akhirnya membuat pemain Borneo berhasil unggul menjadi 1-0 dan di babak kedua ini terjadi lagi kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakangnya Borneo jadi dengan tekanan yang bertubi-tubi yang diberikan oleh Persib dengan perubahan permainan yang terjadi itu membuat lini pertahan Borneo akhirnya melakukan kesalahan beberapa kesalahan sebenarnya gue lihat dilakukan oleh Borneo dan fatalnya akhirnya kesalahan dilakukan dan akhirnya menciptakan gol Borneo diri oleh pemain yang baru masuk yaitu Agung Tras dan akhirnya permainan bermain imbang dengan skor 1-0 posisi ini memang masih membuat Borneo FC merasih berada di peringkat pertama dan juga tidak berpengaruh juga terhadap Persib Bandung tapi masih dipengaruhi oleh pertandingan nanti di besok hari antara Madura melawan Dewa apakah bisa kesalip oleh Madura kalau Madura berhasil menang melawan Dewa ya akan kesalip sih sebenarnya Borneo FC karena poinnya saat ini 32 Borneo FC sedangkan Madura poinnya 30 jadi kalau menang ya bisa menyalip Borneo FC sedangkan Bandung masih sama posisinya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini bagi sepak bola Indonesia Indonesia juara selamat menikmati